Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Pak Daryono, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Daryono, dengan Ani dari Berita 1 TV. Tadi sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat terasa gempa hingga ke Jakarta. Bisa dijelaskan pusat gempanya, Pak? Ya, tadi pukul 21.45 itu ada gempa bumi tektonik yang berpusat di Samudera India, Selatan Jawa Barat, Jawa 110 Barat Daya Garut. Gempa bumi ini memiliki kekuatan 6,1, kedalamannya menengah, 60 km. Sehingga hipocenternya itu ada di bidang kontak antar lempeng, lempeng Eurasia dan India Australia. Sehingga karena kedalamannya sekitar 60 km itu, kita tidak mengeluarkan peringatan tsunami. Dari mekanis sesumbernya, gempa bumi ini sebenarnya patahan naik. Sehingga patut kita syukuri karena kedalamannya di kedalaman menengah, maka kemaui tidak memicu tsunami. Pak Daryono, saya konfirmasi sekali lagi bahwa gempa yang terjadi, meskipun skalanya cukup besar, yaitu 6,1 skala Richter, tidak berpotensi tsunami. Begitu, Pak Daryono? Ya, benar. Lalu juga ada koreksi ya, Pak ya, karena di Twitter BMKG disebutkan bahwa kedalamannya 10 km, ternyata ini 60 km. Ya, update. Ini update. Oke, ini apakah sudah ada laporan terkini, Pak, di sekitar Garut atau Jawa Barat atau imbasnya, atau bisa dirasakan hingga kemana saja selain di Jakarta? Pak Daryono, Pak. Kita mencari informasi di berbagai daerah apakah gempa ini menimbulkan keusahaan. Di Jakarta sendiri juga di gedung-gedung bertingkat juga mengalami keuntangan yang cukup kuat, sehingga 2-3 MMG. Pak Daryono, apakah gempa sudah selesai atau masih ada potensi untuk gempa susulan, Pak? Pak Daryono, Pak. relatif lebih kecil, sehingga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dan dari analisis yang kita lakukan, tampaknya tidak ada potensi untuk terjadi gempa yang lebih besar lagi dari gempa utama ini. Baik, apakah ada imbauan dari BMKG agar warga meningkatkan kewaspadaan terkait gempa susulan ini, Pak Daryono? Ya, kewaspadaan harus kita imbau untuk masyarakat. Karena memang wilayah kita ini memang berada di dekat zona tumbukan lempeng. Namun demikian, kita tidak perlu takut berubah akan kekhawatiran-kekhawatiran seketika terjadi tsunami. Karena dengan kekuatan gempa yang sedemikian, yang kedalaman menengah itu tidak akan berpotensi tsunami, Pak. Sehingga masyarakat di persisir juga tidak perlu berubah. Tidak perlu khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan akan terjadi tsunami. Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan beraktif seperti biasa. Gempa ini gempa menengah dan tidak berpotensi tsunami. Kebahasaan seluruhannya pun jauh lebih kecil dari buah utamanya. Ini yang satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat di persisir Selatan Jawa Barat. Baik, Pak Daryono. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan kebersamanya dengan Berita 1 TV juga imbauannya kepada masyarakat untuk tidak perlu panik. Pak Daryono, terima kasih dan selamat malam.